pengurus harian Parisade Hindudharma Indonesia yang saya hormati. Setelah saya mendengar dan mencermati substansi laporan pertanggungjawaban pengurus PHD Pusat periode 2016-2021 maka dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut berdasarkan anggaran dasar pasal 30 ayat 2B tentang laporan pertanggungjawaban pengurus harian PHD Pusat maka dengan ini Parisade Hindudharma Provinsi Nusa Tegara Barat menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban pengurus harian PHD Pusat periode 2016-2021. Akan tetapi perlu kami beri catatan dan penegasan-penegasan berkaitan dengan isu-isu yang berkembang untuk membangun PHD ke depan yang berpedoman kepada tugas dan fungsi PHD sebagai lembaga pelayanan pengayuman pembina baik dalam dharma agama maupun dharma negara sebagai berikut tentang satu sampradaya hari krisna iskon bahwa dengan dicabutnya pengayuman sampradaya hari krisna iskon tanggal 30 Juli 2021 maka figur-figur yang duduk dalam struktur organisasi dalam PHD baik sahabu pandita, sahabu walake pengurus harian harus bersih dari sampradaya serta mempertimbangkan aspek kearifan lokal Nusantara yang kedua mahasabu luar biasa PHD Nusa Tenggara Barat dengan tegas tetap mengakui ke pengurusan PHD Pusat masa bakti 2016-2021 hasil mahasabu 11 PHD tahun 2016 di Surabaya sebagai pengurus PHD yang sah berdasarkan ADART PHD tahun 2016 akan tetapi perlu kami sampaikan dalam forum mahasabu 12 ini bahwa terhadap dinamika dan persoalan yang terjadi di PHD Pusat perlu ada rekonsiliasi secara optimal karena pada hakikatnya laku kita berada di PHD adalah melayani mengabdi dalam kehidupan beragama bermasyarakat dan bernegara segala perbedaan yang ada di atas bumi ini hanya satu yang dicari yakni perdamaian selalu ada cahaya di ujung terowongan tak ada ujian tanpa jalan keluar sesukar apapun persoalan dengan kejernihan berpikir dan kepekan bertindak badai pasti berlalu marilah kita lakukan hal itu melalui jalur rekonsiliasi saya teringat apa yang dikatakan HLH orientasi Hindu maupun perguruan yang berorientasi Hindu jadi yang mengajak seluruh warga masyarakat Hindu yang merasa beragama Hindu maupun yang tidak beragama Hindu mari bersama kita satukan langkah untuk menentang aliran-aliran sesat yang berbau sampradaya saat ini kita akan datang dengan misi untuk menolak mahasabah yang ke-12 yang akan diselenggarakan di Jakarta tanggal 28 Oktober ini yang statusnya saat ini sudah demisioner dari hal tersebut pengurus PHDI Mata Bakti 2016 sampai 2021 sudah dicabut keulangannya oleh masyarakat luar biasa poin 2 PHDI Mata Bakti 2016 sampai 2021 dan pengurusnya berapilasi dengan organisasi sayap kanan radikal wiswa hidup parisat atau WHP berideologi hidup 2 bertujuan membentuk negara agama dan ini dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena dapat terima kasih